Halo, nama saya Akmal Ahmad, NIM 05-1807, dan tekan saya Ahyar Rathamir Rahman dengan NIM 05-1803. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait sintesis metanol dari batu bara kualitas rendah menggunakan metode gasifikasi dengan kapasitas 88.000 ton per tahun. Ada pun outline materi yang akan kami tampakkan, yang pertama terkait tata belakang, yang kedua produk, yang ketiga kapasitas pabrik, dan yang keempat diagram alir proses. Yang pertama terkait latar belakang. Tidak dipungkiri lagi, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dianugerahi oleh sumber daya alam yang sangat melipah. Sumber energi yang terkandung seperti minyak bumi, gas alam, tambang batu bara, dan juga perkebunan kapas sawit. Sayangnya, perkembangan industri di Kalimantan Timur tidak tumbuh dengan signifikan. Kawasan industri KIE yang saat ini berpusat di Bontang perlahan mulai bergeser dengan adanya tiga kawasan industri baru yang telah disiapkan pemerintah. Maka dari itu, kami memfokuskan permasalahan kami, yakni terkait bagaimana cara menurutkan produk turunan dari batu bara. Nah, adapun dalam pemilihan produk, diperlukan beberapa ketentuan. Yang pertama terkait needs atau analisis kebutuhan konsumen. Yang kedua terkait ideas atau pengembangan produk turunan batu bara. Dan yang ketiga terkait selection atau pemilihan ide yang paling menjanjikan. Selanjutnya terkait needs. Berdasarkan jurnal yang kami dapatkan, kebutuhan metanol di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 1.100.000 ton. Dan juga selanjutnya didukung dengan volume impor metanol dari tahun 2010 hingga 2019 didapatkan rata-rata sebesar 19,34%. Nah, Indonesia juga hanya memiliki produsen metanol yang terbatas. Salah satunya yakni IPT Kaltim Metanol Industri di Bontang dengan kapasitas yang cukup rendah yakni 660.000 ton per tahun. Dengan kapasitas yang terbatas, jika tidak ada penambahan produsen metanol lain, tentunya kebutuhan metanol di Indonesia akan dipenuhi melalui kegiatan impor dari luar negeri. Yang kedua terkait ideas. Berangkat dari primitive problem, yakni bagaimana cara mengembangkan produk turunan batu bara, kami mengembangkan 6 spesifik problem. Nah, di mana spesifik problem yang kami pilih, yakni yang nomor 1, yakni raw material yang digunakan untuk membuat produk turunan batu bara. Selanjutnya, dalam mengembangkan spesifik problem, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Kementerian ISDM menyebutkan bahwa produksi batu bara di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 461 juta ton. Yang kedua, batu bara kalori rendah kurang ramah lingkungan karena kadar sulfurnya lebih dari 1%. Yang ketiga, harga batu bara non-expor sangat rendah dan cenderung kurang diminati. Dan yang keempat, adanya faktor dorongan program iligrisasi batu bara. Selanjutnya, kita masuk ke bagian produk. Di mana spesifikasi dari produk yang dihasilkan, yakni berupa metanol dalam fase liquid dengan kemurnian mencapai 99% dan berdasarkan analisis marketplace didapatkan harganya sebesar $405 per ton. Selanjutnya, dalam total kebutuhan produksi dengan kapasitas pabrik metanol sebesar 88.000 ton per tahun dengan hari kerja selama 330 hari, maka didapatkan komponen kebutuhan produksinya, yakni sebagai berikut. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis terkait gross profit margin atau GPM dengan melakukan perhitungan pada bagian raw material cost dan juga sales cost, maka didapatkan GPM-nya sebesar 687,92% di mana GPM tersebut menunjukkan angka yang cukup menguntungkan dan juga cukup visibel untuk didirikan. Berikutnya, setelah kita membahas parameter belakang dan juga bagaimana spesifikasi produk, berikutnya kami akan membahas mengenai kapasitas pabrik dan juga market analysis di mana untuk pembahasannya, yang pertama ada potensi pasar, yang kedua adalah ketersediaan bahan baku serta supporting material, dan yang terakhir adalah kelayakan. Yang pertama, potensi pasar selama 5 tahun ke depan dengan tinjauan impor metanol di Indonesia menurut BPS tahun 2020, tahun 2010 hingga 2019 berdasarkan tabel tersebut, maka pertumbuhan volume impor metanol memiliki rata 19,34%, yang sebenarnya cukup tinggi dan dapat disajikan pada grafik di sebelah kiri sebagai berikut. Nah, dengan analisis data pada tabel sebelumnya, kebutuhan metanol di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat tiap tahun. Menggunakan persamaan Timber House untuk mendapatkan estimasi, yaitu M atau nilai yang akan diestimasi, sama dengan nilai yang diketahui pada tahun X, dikaitkan satu, ditambah rata pertumbuhan, pangkat selisih tahun diketahui. Jadi, didapatkan estimasi volume impor metanol di Indonesia dalam ton 5 tahun ke depan hingga tahun 2026 mencapai Rp2.669.000. Nah, bahwasannya semakin meningkat estimasi volume impor metanol di Indonesia dan menunjukkan pangsa pasar metanol di Indonesia juga akan semakin tinggi level demand atau kebutuhannya. Berikutnya, ditinjau dari ekspor data metanol di Indonesia, pada dasarkan tahun 2013 hingga 2015, ditambahkan pertumbuhan yang negatif, atau ratanya sekitar negatif 4,8 persen, dengan data yang disajikan pada grafik di sebelah kanan sebagai berikut. Dengan persamaan Timber House yang sama untuk menentukan estimasi volume expor metanol, maka didapatkan estimasi 5 tahun mendatang hingga tahun 2026, volume expor metanol di Indonesia akan semakin menurun, dari Rp2.500.000 hingga Rp2.000.000. Berdasarkan data tersebut, sorry, Rp2.700.000. Berdasarkan data tersebut, di Indonesia untuk proyeksi data 5 tahun ke depan, Indonesia memiliki trend yang semakin menurun untuk ekspornya. Berikutnya, jika ditinjau dari kebutuhan metanol, ini juga pertumbuhannya lumayan besar, yakni sekitar 17,26 persen untuk kerenatanya. Nah, dengan menggunakan persamaan Timber House untuk estimasi kebutuhan metanol dari 2022 hingga 2026, ini juga didapatkan kebutuhan metanol yang signifikan peningkatannya hingga angka Rp3.000.000. Nah, di sini didapatkan fakta juga bahwasannya produksi metanol dari dalam negeri pun masih sangat sedikit dan hanya didukung oleh PT. Kalti Metanol Industri dengan kapasitas produksi yang hanya 660.000 ton. Nah, sementara untuk ketersediaan bahan baku sendiri memang sebenarnya sudah cukup besar menurut Pusat Sumber Dageologi tahun 2015 dan juga BPS untuk wilayah Kalimantan sendiri khususnya. Nah, pada tahun 2015 hingga 2020 didapatkan jumlah produksi betubar yang cenderung konsisten dengan rata-rata hingga 235 juta ton. Dan ini merupakan angka yang cukup fantasis dan cukup besar. Berikutnya, untuk bahan pendukungnya sendiri di antaranya ada air, katalis, daya listrik, dan utilitas lainnya. Dan di sini bisa dilihat peran penting prosesnya utamanya untuk daya listrik sendiri didapatkan di lingkungan KIE, disuplai dari PT. KDM. Untuk layakan sendiri, berdasarkan hasil perhitungan tadi dan juga potensi pasar yang cukup besar serta bahan baku dan pendukung yang mencukupi didapatkan kesimpulan bahwa pendirian pabrik ini layak untuk digaji lebih lanjut berdirinya di Kalimantan Timur. Dengan estimasi kapasitas perancangan menggunakan persamaan M3 atau kapasitas pabrik yang akan didirikan, sama dengan nilai ekspor ditambah dengan nilai konsumsi dikurangi dengan nilai impor pada tahun X ditambah dengan produksi pabrik dalam negeri didapatkan kapasitas pabrik yang akan didirikan sekitar 88 ribu ton metanol per tahunnya. Sehingga kapasitas pabrik yang digunakan berdasarkan estimasi tersebut yaitu 88 ribu ton per tahun. Setelah membahas mengenai kapasitas pabrik maka akan dibahas mengenai diagram alir proses. Diagram alir proses ini berupa BFD atau block flow diagram secara kualitatif. Di sini kami membagi menjadi beberapa bagian yang pertama ada feed atau feedstock yang masuk kemudian di pretreatment masuk ke bagian reaction dipisahkan untuk pemisahan pertama dan yang terakhir pemisahan kedua dengan membawakan destilasi untuk mendapatkan kemernihan yang lebih. Yang pertama feed feed yang masuk ini berupa large size kol atau batu bara dengan ukuran yang cukup besar. Ini lebih dari 100 mm atau mungkin sampai 5 cm. Ukurannya akan dikecilkan supaya bisa masuk ke dalam mixer. Untuk ukurannya sendiri pengecilan ukuran ini akan digunakan crusher. Bisa dilihat di bagian pretreatment kalau crusher unit ini digunakan. Kalau crusher unit ini biasanya digunakan ada tertiary crusher jadi ada 3 langkah, 3 step ada juga yang menggunakan hammer mill. Jadi untuk referensi kami sendiri menggunakan hammer mill dengan tekanan dan suhu normal yaitu 1 atm dan suhu hambe 30 derajat celcius. Akan menghasilkan batu bara yang ukurannya lebih kecil. Kemudian akan dicampurkan dengan H2O stream atau air pada mixer untuk menghasilkan selari. Kenapa harus selari? Karena kami memilih di bagian reaksi untuk gasifikasi unit ini kami memilih reaktor gasifikasi berupa entrain. Sebenarnya ada banyak yang secara umum digunakan itu ada 3 untuk reaktor gasifikasi ada fixed bed ada fluidized bed serta entrain bed. Namun yang kami pilih adalah entrain bed. Kenapa? Walaupun sebenarnya fluidized bed ini merupakan tipe reaktor yang mungkin digunakan namun karena kapasitas produksi yang kami gunakan ini cukup tinggi ini sekitar 88 ributan per tahun dan juga konversi dari entrain ini juga cukup tinggi sehingga kami menggunakan entrain flow untuk reaktornya entrain reaktornya. Nah untuk agen gasifikasinya sendiri kami menggunakan agen gasifikasi udara. Untuk pilihannya ada steam dan juga oxygen tetapi kami memilih udara sehingga untuk konversinya menjadi drop mencapai 76%. Nah setelah digasifikasi pada tekanan 50 atm dan juga suhu yang tinggi karena untuk entrain reaktor ini cukup tinggi untuk suhu dan tekanan operasinya dihasilkan rosin gas. Nah rosin gas ini masih memiliki kadar gas asam yang dapat menyebabkan terganggunya produk ya. Maksudnya produknya impuritiesnya akan apa namanya produknya akan memiliki kemerdian yang tidak baik. Jadi harus dihilangkan kadar asamnya dengan menggunakan desulfurizer sebagai acid gas limbal unit dengan menggunakan katalis kalsium oksida. Nah nanti kalsium oksida akan menghilangkan kadar H2S menjadi CAS dengan tekanan dan suhu 50 atm dan 500 derajat Celsius menghasilkan switch in gas tanpa H2S. Kemudian dikondensasi menghasilkan H2O menjadi switch in gas masuk ke dalam metanol reaktor. Nah disini digunakan fixed bit reaktor. Kenapa? karena reaksi untuk menghasilkan metanol ini adalah gas CO dan CO2 direaksikan dengan gas hidrogen sehingga fase untuk reaksinya adalah fase gas. Kemudian alasan lain ini digunakan katalis berupa katalis padat atau solid berupa ZNO katalis sehingga yang sangat cocok untuk digunakan sebagai reaktor adalah fixed bit reaktor dengan tekanan 50 atm dan suhu 200 derajat Celsius. Ini didasarkan karena reaksi pada pembuatan metanol ini berlangsung secara exotermis sehingga suhu untuk mencapai konversi yang tinggi secara termodinamika menggunakan tekanan dan suhu tinggi. Nah disini dihasilkan metanol kita masuk ke bagian separation pertama kenapa? Karena untuk katalisnya harus dipisahkan terlebih dahulu agar tidak terikut ke dalam proses distilasi karena perbedaan fase sehingga katalis DNO dipisahkan menggunakan filter sehingga lanjut di bagian kondenser dikondensasi menghasilkan H2O dan CH3OH Nah hasil kondensasinya ini diekspansi kemudian masuk ke dalam pemisahan kedua untuk mendapatkan kemudian yang lebih tinggi dipilih di kolom distilasi untuk mendapatkan kemudian yang lebih tinggi karena titik didi antara air dan metolon ini juga tidak terlalu dekat dan tidak menghasilkan aziotrop sehingga dapat digunakan pada tekanan S2M dan juga suhu 72 C yang mana merupakan titik didi atau boing poin daripada metanol sehingga nantinya akan didapatkan proses separasi dengan kemurnian metanol 99% mungkin mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari mohon maaf kami akhiri jangan lupa like komen dan subscribe dan sampai jumpa selamat menikmati